Potensi lonjakan kasus COVID Bang Diki ini pas celebaran Karena kan sudah 2 tahun nih masyarakat pada akhirnya bisa Bisa bersilaturahmi pulang kampung bersama keluarga Euforianya sangat besar Bang Diki Syarat-syarat pun dilonggarkan Bahkan di beberapa sisi random check bisa dikatakan tidak ada Ada banyak orang yang mengatakan seperti itu Artinya potensi lonjakan kasus COVID pas celebaran tetap ada Walaupun baru bisa kita lihat mungkin dalam 2-3 minggu ke depan Ini bagaimana di mata epidemiolog Bang Diki Budiman Ya saya salah satu pemudik nih Saya sekarang di Bandung Dan setelah 4 tahun saya di Australia ya saya bisa mudik nih Karena 2 tahun lebih kemarin kan karena pandemi ini Dan sebetulnya begini ya Potensi lonjakan ini tentu ada karena apa Karena masih adanya sejumlah populasi kita yang belum memiliki imunitas Atau imunitasnya melemah Atau menurun proteksinya Entah karena memang belum di booster Atau memang karena ada masalah yang sifatnya kan Individual klinis ya Masalah penyakit misalnya Imunokompromis misalnya Nah ini yang artinya akan menyebabkan potensi itu ada Namun kalau disebut besar Sekarang mengecil Potensinya seberapa besar Karena apa? Jumlah yang sudah memiliki imunitas itu sudah jauh lebih besar Dibanding 2 lebaran sebelumnya Ada yang sudah terinfeksi Atau kemudian divaksinasi Atau kombinasi Atau bahkan seperti saya Saya sudah vaksinasi 5 kali 5 kali 3 kali di Australia 2 kali di sini di Indonesia Karena waktu saya datang ke sini peduli lindungi saya Merah Nggak bisa di merge Itu yang dari Australia Saya akhirnya Ya punya kesempatan untuk jadi booster keempat Nah riset juga mengatakan Menunjukkan bahwa Kalau sudah booster Apalagi keempat itu Itu penurunan Proteksinya meningkat Penurunannya itu memanjang Itu melambat Tidak secepat seperti dari 2 ke 3 Nah ini tentu menjadi modal Selain Walaupun betul Sebagai masyarakat kita Ada yang Longgar Udah nggak mau pakai masker Tapi Saya melihat nih ya Ada masih ada Sebagian masyarakat kita yang Disiplin ya Karena Ya saya saksikan langsung Hari ini aja ada beberapa pertemuan Saya melihat Tidak ada yang lepas masker Walaupun saya tanya sudah booster Nah namun Tentu Virus ini kan Sangat taat hukum biologi Sedikit saja kita kasih celah Ya dia akan bersirkulasi Dia akan menginfeksi Nah Di sisi lain Artinya itu ada Kecilnya Seberapa besar Tergantung pada Bagaimana Di daerah itu Dalam hal ini Sekarang ini Masuk tahun ketiga Dampak lonjakan-lonjakan ini Akan makin ke perifer Makin ke pinggiran Makin ke lokal Jadi nggak langsung nasional Seperti waktu Satu dua itu Apa Tahun pertama kedua Karena apa Karena Sudah Semakin Landscape imunitasnya Sudah makin bagus Nah Pada daerah-daerah Yang belum mencapai Cakupan vaksinasi Yang memadai Itulah yang akan rawan Tapi harus diingat Meskipun itu Kata-kata Itu daerah Ingat Indonesia ini Banyak penduduknya Satu daerah di kita Bisa mengalahkan Penduduk di Singapura Bahkan satu provinsi di kita Mengalahkan Penduduk sebenua Australia Seperti di Jawa Barat Populasi ini Dua kali lipat Penduduk Australia Nah artinya Peningkatan itu Walaupun itu turun ke bawah Bisa berdampak Dalam jumlah kasusnya Cukup besar Dan itu tentu Tentu harus kita hindari Jadi Itu yang Harus menjadi pemahaman kita Sehingga kita tetap Waspada Dan dua hal kedua Adalah Menyangkut peningkatan ini Kita ini punya siklus Hipotesa selama ini COVID-19 ini ada siklus Dua bulanan Kemudian tiga bulanan Karena makin mundur Ada empat bulanan Nah Kalau kita Akan melihat Tadi disampaikan Melihat dampak Dari arus mudik balik ini Pas dengan Waktu siklus itu Di bulan Juni Atau Juli Jadi Kita harus Bersabar Kalau mengklaim kita Wah sudah bisa aman Atau tidak Ya tidak Kita harus tunggu Juni Tapi ya dari sekarang Bukan menunggu Dalam artian pasif Kita lakukan Upaya preventif Medcom.id Medcom.id A part of media group network Terima kasih Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa.